Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh Hacker 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat sista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara Menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan. Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Sudah-sudah sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan tentu saja kita tidak pernah lupa, Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Jadi dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain. Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalau kemudian itu kita kerjakan, beberapa problem krisis iklim barangkali akan kita selesaikan dengan membawa pola-pola diplomasi sesuai dengan kekinian yang diperlukan. Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa? Menurut saya Ganjar menjelaskan tentang beberapa program terkait dengan agenda reformasi kepolisian. Nanti kita lihat apa agenda reformasi kepolisian yang akan diungkap. Karena kan polisi menjadi solotan publik, bagian membangun polisi yang profesional dan humanis. Yang kedua mengangkat isu cyber yang tentu menjadi domain problem isu di dunia pertahanan keamanan gitu. Nah juga tentang soalan ancaman terorisme narkoba. Jadi menurut saya ada beberapa poin yang bisa dijelaskan oleh Ganjar. Sementara Anies saya lihat posisinya udah langsung menyerang nih kan. Posisinya langsung istilahnya kalau main bola baru buka lapangan langsung serang gitu. Dan menurut saya menarik gitu karena beliau lebih bisa menjelaskan tentang posisinya Indonesia dalam kedepan ingin jadi pemain utama ya. Lalu kemudian berharap seperti itu. Dan ini sebenarnya nyindir. Kalau datang ke luar negeri jangan hanya datang ke orang-orang gitu. Yang kedua juga Anies menjelaskan tentang isu-isu non-tradisional security. Bahwa gak hanya perang tapi juga cyber dan lain sebagainya. Serta yang menarik tadi soal alut susah bekas yang dikritik banyak publik gitu. Utang gede tapi beli alut susah bekas ngapain gitu kan. Lalu food estate yang kemudian merusak lingkungan gagal dan lain sebagainya. Ini mengkritik Pak Prabowo. Kalau kembali ke Prabowo dulu. Tadi yang saya bilang seperti yang tadi bilang. Seorang pemimpin itu gak boleh mengklaim dominasi kepada pengetahuan. Kalau misalnya beliau tahu apa yang ada di belakang layar. Tidak bisa beliau bilang cuma sekedar bilang saya yang paling paham. Saya yang tahu. Ya pokoknya itu masalahnya kompleks. Anda yang gak punya datanya saya yang punya data. Ada yang asal bicara gitu ya. Ada yang asal bicara. Nah kalau bisa ya dijelaskan. Sekarang situasinya seperti ini. Yang Anda katakan salah tidak tepat. Harus ada follow upnya. Kalau enggak tuh ya kita cuma oke. Jadi benar atau enggak nih betulnya. Masih gantung ya. Betul masih gantung. Itu yang salah satu yang kurang dari beliau tadi. Kalau Ganjar tadi saya bilang beliau. Strateginya brandnya adalah menikahkan pengalaman beliau. Melihat masyarakat. Melihat kepentingan masyarakat kecil. Kemudian beliau menikahkan itu dengan kepentingan strategis di luar negeri. Itu brand beliau. Brand Anies lebih kompleks. Kalau misalnya di beberapa menit pertama ini. Beliau komprehensif. Menyampaikan semua aspirasi beliau. Menyampaikan ancaman-ancaman yang menurut beliau. Apa namanya. Penting buat Indonesia. Yang menurut juga. Capers nomor urut dua. Menyinggung soal. Menjalankan politik tetangga yang baik. Nah ini. Rasanya perlu dijelaskan lagi ya. Seperti apa begitu ya. Mungkin karena Pak S.B. ada di situ. Dengan thousand friends. Zero enemy. Sekarang disederhana kan tetangga yang baik. Tapi menurut saya. Itu juga tidak menjelaskan. Realitas hubungan internasional yang gagasan dia itu mau bagaimana. Walau emang trendnya ke arah liberalisme ya. Bagaimana bangun kerjasama pertahanan. Mungkin yang lebih baik. Gagasannya ingin bangun kerjasama. Ditingkatkan gitu. Pertimbang perang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.